Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk kita semua Terima kasih sebelumnya untuk Bapak dosen selaku Pembina Mata Kuliah Ekonomi Internasional Pak Aditya Bagus Singandaru SEME Yang sudah berikan tugas presentasi kelompok ini Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 Anggota kelompok 5 Yang pertama, Dea Anissa, saya sendiri sebagai moderator Yang kedua, Tiza Zikria Az-Zuhra sebagai pemateri Yang ketiga, Hilda Zahara sebagai pemateri Salim sebagai pemateri Dan Rizka Dwi Amanda Pratiwi juga sebagai pemateri Baik, selanjutnya Kami langsung saja menyampaikan materinya Untuk materi pertama Yaitu perkembangan sistem monitor internasional Sistem monitor internasional ini Merupakan sistem keuangan yang berlaku Untuk semua negara di dunia Yang membahas tentang pembayaran atas transaksi lintas negara Sistem monitor internasional yang berfungsi dengan baik Akan memfasilitasi perdagangan internasional dan investasi Serta mempermudah adaptasi terhadap perubahan Selanjutnya di sini Perkembangan sistem monitor internasional itu ada tiga Yang pertama, standar emas atau gold standard Yang kedua, zaman Bretton Woods Dan yang ketiga, dirty float atau managed float system Atau sistem kurs mengambang terkendali Perkembangan sistem monitor internasional yang pertama Dan yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Salim Kepadanya dipersilahkan Baiklah, saya akan menjelaskan Perkembangan sistem monitor internasional Yang pertama adalah standar emas Gold standard Standard emas adalah sistem monitor Dimana pemerintah mematok mata uang domestik ke emas Di bawah sistem ini, nilai nominal uang Setara dengan emas yang akan anda peroleh ketika menukarnya Jadi, pemerintah sepakat untuk mengkompresi uang kertas Menjadi emas dalam jumlah tetap Oleh karena itu, jumlah uang yang berada akan berubah Sesuai dengan persediaan emas di sebuah negara Standar emas bergantung pada persediaan emas Negara yang miskin mineral emas tidak serta-merta kaya Karena tidak menambang emas Mereka hanya mengandalkan pasokan dari ekspor barang Oleh karena itu, secara umum Standar ini dianggap membatasi perekonomian untuk tumbuh Tapi, sistem monitor ini juga mendukung stabilitas harga jangka panjang Jumlah uang yang beredar Lebih terukur daripada ketika mengadopsi uang kertas Sejarah singkat standar emas Standar emas populer di beberapa negara Selama abad ke-19 hingga awal abad ke-20 Pada tahun 1821 Inggris menjadi negara pertama yang secara resmi mengadopsi standar emas Kemudian, standar emas internasional muncul pada tahun 1871 Setelah Jerman mengadopsinya Pada 1900 Sebagian besar negara maju melakukan kebijakan yang serupa Baru pasca perang dunia ke-2 Akan berakhir negara-negara pada utama bertemu untuk mengembangkan perjanjian Britainward Perjanjian sebut menjadi kerangka kerja bagi sistem mata uang global sampai tahun 1971 Di bawah sistem Britainward Semua negara mematok uang mereka ke dolar Yang mana menjadi mata uang cadangan dunia Kemudian pada gilirannya Dolar emas dengan nilai tukar resmi Sekitar 35 dolar per ounce Opsi penukarannya hanya berlaku untuk bank negara Dan tidak tersedia bagi perusahaan atau individu Tapi kesepakatan tersebut tidak berjalan lama Sistem Britainward melalui runtuh di tahun 1968 Banyak negara anggota enggan untuk bekerjasama untuk mempertahankan kesepakatan Pada tahun-tahun selanjutnya Belgia dan Belanda menguangkan dolar untuk mendapatkan emas Demikian juga Jerman dan Perancis melakukan langkah serupa Saat ini standar emas sudah tidak berlaku di sebagian besar negara Uang fiat sepenuhnya menggantikannya Uang fiat adalah sebuah istilah untuk merujuk pada mata uang yang tidak memiliki nilai instrisik Tetapi menjadi alat pembayaran Kelebihan dan kekurangan standar emas Next Emas telah menjadi bagian yang penting dalam sistem nilai tukar Itu menjadi mata uang dan telah menjadi salah satu aset untuk menyimpan nilai Tidak seperti uang kertas Emas memiliki nilai instrisik Semua orang maksudnya berharga Bahkan jika tidak ada jaminan dari pemerintah Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari standar emas ini Kelebihan pertama Memungkinkan stabilitas harga jangka panjang Di bahas standar ini Pasokan uang akan lebih terkentali Kelebihan yang kedua Mengurangi ketidakpastian perdagangan internasional Di bawah standar emas, nilai tukar internasional tetap antara negara yang berpartisipasi Ketika mengimpor, sebuah negara secara tidak langsung membayarnya dengan emas Itu mengurangi jumlah uang beredar Meskipun demikian, standar emas juga memiliki kekurangan atau kelemahan Kekurangannya itu menguntungkan negara yang penghasil emas Emas adalah langka, tidak semua negara memiliki tambang emas Jadi yang diuntungkan adalah negara yang mempunyai penghasil emas Yang kedua, membatasi kemampuan perekonomian untuk tumbuh Ketika kapasitas produktif suatu ekonomi tumbuh Maka jumlah uang beredar harus meningkat Karena mematoknya dengan emas Itu berarti pasokan emas dalam perekonomian juga harus tumbuh pada tingkat yang setara Yang ketiga, kekurangannya adalah kebijakan moneter tidak berguna untuk menstabilkan perekonomian Di bawah standar, persediaan emas menentukan jumlah uang beredar Jadi itu bertambah ketika negara tersebut mencatatkan surplus perdagangan Atau ketika mereka menambang lebih banyak emas Yang selanjutnya, next Mengapa standar emas ditinggalkan? Selama depresi hebat, orang tidak lagi percaya terhadap uang kertas Orang lebih punya aset safe haven untuk melindungi kekayaan Mereka kemudian mengkonversi uangnya dengan emas Itu mendorong lonjakan permintaan emas Sampai di titik dimana bank sentral kehabisan emas Itu menyebabkan standar emas kolek Inggris Raya adalah negara pertama yang keluar dari standar emas Mereka melakukannya pada tahun 1931 Depresi hebat membuat cadangan emas di negara tersebut menyusup tajam Seiring dengan lonjakan konversi uang menjadi emas Negara-negara Eropa kemudian mengikutinya Tapi Amerika Serikat mempertahankan standar emas selama dua tahun lagi Membuat perekonomian semakin terkrosok akibat depresi hebat Amerika secara efektif meninggalkan standar emas Pada tahun 1933 selama pemerintahan Presiden Franklin the Reserved Kemudian negara tersebut secara resmi meninggalkan standar emas pada tahun 1971 Ketika Presiden Richard Nixon mengakhir perjanjian Selanjutnya zaman Brettonwood Zaman Brettonwood Atau disebut dengan Brettonwood System Adalah sebuah sistem perekonomian dunia yang dihasilkan dari konferensi Selenggarakan di Brettonwood New Hampshire pada tahun 1944 Konferensi ini merupakan produk kerjasama antara Amerika Serikat dan Inggris Yang memiliki beberapa fitur kunci Yang melahirkan tiga institusi keuangan dunia Yaitu Dana Monetar Internasional Bank Dunia Dan Organisasi Perdagangan Sistem Brettonwood dibentuk dalam rangka menyelesaikan pertarungan yang terjadi antara otonomi yang dimiliki oleh domestik dan stabilitas internasional Next Sejarah singkat Brettonwood Sejarah singkat pada abad ke-19 Sistem perdagangan internasional didasari atas sistem perekonomian merkantilisme Tujuan ekonomi kaum merkantilisme adalah dengan memakmurkan negara Dengan memasukkan sebanyak mungkin pendapatan ke dalam bekas negara Faktor utama dalam sistem perekonomian kaum merkantilis adalah negara di mana merkantilisme sangat populer bagi pemerintah yang sedang melakukan pembinaan kekuatan negara Karena tujuan yang lebih fokus pada pencapaian kepentingan nasional Negara secara maksimal namun sistem perdagangan ini hancur sering yang pecahnya perang Perang dunia yang berdampak negara-negara menjadi proteksionis terhadap komoditas atau barang-barang dari luar Serta tidak stabilnya sistem mata uang selama perang terjadi Di latar belakang semangat liberalisme ide tersebut didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris Yang bertujuan untuk meningkatkan transaksi ekonomi yang berdasarkan atas kondisi akses yang sama terhadap pasar Dan semangat liberalisme tersebut mendorong diselenggarakan konferensi di Britain Tujuan konferensi Bretton Woods Terdapat dua tujuan utama konferensi Bretton Woods Yang pertama mendorong pengurangan tarif dan hambatan lain dalam perdagangan internasional Dan yang kedua menciptakan kerangka ekonomi global Untuk meminimalisir konflik ekonomi yang terjadi di antara negara-negara Yang salah satu bagian adalah mencegah terjadinya perang dunia kedua Selanjutnya institusi-institusi keuangan dunia Ada beberapa selama tujuan yang telah disebutkan Konferensi Bretton Woods juga menghasilkan tiga badan ekonomi internasional Yang pertama dana moneter internasional Yang dimana dana moneter internasional ini juga sering disebut dengan International Monetary Fund atau IMF Didirikan pada tahun 1945 Dengan ditanda tanginya pasal-pasal di dalam perjanjian yang merupakan hasil konferensi Bretton Woods Dan mulai beroperasi pada tahun 1947 Mandat yang diberikan kepada ISIS ini Selain dengan yang tertara di dalam pasal Satu dari pasal asli perjanjian adalah Pertama meningkatkan kerjasama moneter internasional Yang kedua memfasilitasi upaya perluasan Dan pertumbuhan yang seimbang daripada dagang internasional Dan mendorong peningkatan derajat buruk Dan pemasukan sektor real dan mendorong sumber daya yang produktif Sebagai objek utama bagi kebijakan ekonomi setiap anggota Yang ketiga meningkatkan stabilitas nilai tukar Yang keempat membantu membentukkan sistem pembayaran Yang bersifat multilateral Yang kelima mereka Kesempatan untuk memperbaiki persoalan dalam Neraca pembayaran tanpa menggunakan langkah-langkah yang Memperpuruk kesejahteraan nasional Yang keenam berdasarkan hal-hal sebuah di atas IMF bertujuan untuk mempercepat penyelesaian krisis Yang disebabkan oleh ketidakseimbangan neraca pembayaran negara-negara Yang kedua institusi keuangan dunia yang dibutuh adalah Bank Dunia Bank Dunia atau yang disebut dengan World Bank Merupakan institusi keuangan yang semula Bernama International Bank of Reconstruction Dan Development Yang didirikan bersama-sama dengan institusi dana monitor Pada konferensi Britain World tahun 1904 Ada beberapa tujuan dari dibentuknya Bank Dunia Yang pertama Membantu negara-negara anggota dalam hal pembangunan dan rekonstruksi Yang kedua Meningkatkan investasi swasta asing Dalam lingkup peningkatan garansi dan partisipasi Dalam peminjaman dan investasi jenis lain yang dibuat oleh investor swasta Yang ketiga menyediakan keuangan yang diperuntukkan bagi tujuan produktif Yang keempat Meningkatkan keseimbangan pertumbuhan jangka panjang dalam perdagangan internasional Yang kelima Mengatur kebijakan dasar dalam rangka memberikan prioritas kepada proyek yang memiliki Lebih banyak nilai manfaat dan nilai kepentingan Yang keenam Membangun operasi yang bertujuan untuk efek investasi internasional Dalam hal kondisi bisnis di negara anggota Yang ketiga institusi-institusi keuangan dunia Yaitu perjanjian umum mengenai tarif dan perdagangan Perjanjian umum mengenai tarif dan perdagangan Terserimu disebut dengan General Agreement on Traffic and Trade Adalah sebuah institusi yang dihasilkan melalui konferensi Bretton Woods Namun tidak pernah memasuki masa pemberlakuan Dan beroperasi di bawah naungan protokol mengenai provisi aplikasi yang ditenangi oleh 23 negara pada tahun 1947 Namun institusi ini berubah nama menjadi organisasi perdagangan dunia Atau disebut World Trade Organism Yang merupakan institusi resmi yang didirikan pada 1 Januari 1995 Melalui putaran Uruguay Setelah melalui serangkaian negosiasi panjang sama kurang lebih 7 tahun Tujuan dari didirikannya institusi ini adalah untuk membuat versi prinsip umum Dan aturan-aturan dalam rangka meliberalisasi perdagangan internasial Melalui perjanjian multilateral dengan mereduksi hambatan-hambatan yang dibuat oleh masing-masing negara Konferensi Better World Instusi ini memiliki 3 prinsip utama Yaitu Satu, non-diskriminasi Dua, penghapusan hambatan perdagangan Yang ketiga, konsultasi di kalangan negara Next Yang terakhir, selanjutnya keruntuhan sistem Britain World Sistem Britain World bubar pada tahun 1976 Setelah beberapa negara di Eropa mengalami kehancuran ekonomi Sehingga tidak lagi bisa menjadi partner perdagangan Amerika Serikat Di samping itu, resesi ekonomi dunia yang berlangsung besar-besaran pada perada waktu itu Telah mendorong negara di dunia untuk menghadapkan kepentingan nasionalnya masing-masing The Fed tergiur menciptakan dolar melebih kapasitas emas yang dimilikinya Akibatnya terjadi krisis kepercayaan masyarakat dunia terhadap dolar Hal tersebut ditandai dengan peristiwa penukaran dolar secara besar-besaran oleh negara Eropa Sekian dari saya Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Baik, terima kasih kepada Saudara Salim Pemateri selanjutnya adalah Hilda Zahra Kepadanya dipersilahkan Baik, saya akan melanjutkan materi Yaitu Dirty Float atau Managed Float System atau sistem kurs pengambang terkendali Managed Floating Exiting Rate atau nilai tukar pengambang terkendali adalah sistem nilai tukar fleksibel Di mana pemerintah masih melakukan intervensi Terutama untuk memoderasi pergerakan ketika ada perubahan besar nilai tukar Dalam keadaan normal, nilai tukar dibiarkan untuk ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan Tetapi ketika telah bergerak jauh dari brand atau rentang tertentu Pemerintah Dalam hal ini Bank Sentral akan melakukan intervensi Meskipun melakukan intervensi, Bank Sentral tidak berkomitmen untuk menarikkan nilai tukar pada tingkat tertentu atau zona target tertentu Intervensi tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi ekspetasi publik terhadap nilai tukar dan bukannya mengurangi volatilitasnya Nilai tukar yang terlalu fluktuatif membahayakan perekonomian karena menyebabkan ketidakstabilan Untuk alasan ini, setiap depresiasi atau apresiasi yang tajam mengharuskan Bank Sentral untuk menstabilkan pergerakan nilai tukar Sampai tahun 1980-an, sebagian besar mata uang dunia tunduk pada beberapa bentuk kontrol Tetapi dengan munculnya perdagangan demas dan globalisasi pada tahun 1990-an Sebagian besar negara maju secara bertahap menghapus intervensi tersebut Membiarkan nilai tukar mata uang mereka berfluktuasi sesuai dengan pasokan dan permintaan Nilai tukar mengambang yang terkandali juga dikenal sebagai dirty flood Karena pemerintah berusaha melakukan intervensi sehingga volatilitas nilai tukar menjadi lebih moderat Kebijakan itu kontras dengan nilai tukar mengambang bebas Juga dikenal sebagai clean flood Di mana nilai tukar hanya ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar Dan tanpa intervensi pemerintah Selanjutnya Cara-cara pembayaran perdagang internasional Ada lima yaitu Case, open account, commercial bills of exchange, letter of credit, dan private compensation Nah yang akan saya bahas pertama yaitu Case Pembayaran dengan cara case atau tunai Pada umumnya dengan menggunakan mata uang negara domestik atau dengan mata uang asing Mata uang asing Melalui bank Transaksi pembayaran tunai antar negara yang bersangkutan bisa langsung dilakukan Pembayaran ini dilakukan secara tunai Baik secara keseluruhan Full payment atau sebagian Partial payment Karena beberapa alasan tertentu Yang pertama Permintaan atas produk melebihi penawaran produk Yang kedua Penjual dan pembeli belum saling mengenal dan kurang saling percaya Yang ketiga Dalam situasi darurat Misalnya peperangan Yang keempat Mata uang negara importer termasuk mata uang lemah Atau soft currency Yang beresiko tinggi Cara pembayaran diantaranya dilaksanakan melalui Yang pertama Pesel bank atas tunjuk atau bankers site draft Yaitu surat perintah yang dibuat oleh bank domestik yang ditunjukkan kepada bank korespondennya di negara lain Untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada si pembawa surat tesel Dan yang kedua Telegraphic transfer Yaitu perintah pembayaran yang dikirimkan melalui telegram atau telex Dari bank dalam negeri ke bank koresponennya di luar negeri Sekian dari saya Selanjutnya akan disampaikan oleh materi selanjutnya Terima kasih kepada saudari Hilda Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Rizka Kepadanya dipersilahkan Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai cara-cara pembayaran perdagangan internasional Yaitu open account Cara ini merupakan kebalikan dari pembayaran cash Dengan cara open account Barang telah dikirim kepada importir Tanpa disertai surat perintah membayar serta dokumen-dokumen Pembayaran dilakukan setelah beberapa waktu Atau terserah kebijakan importir Dengan cara itu Resiko sebagian besar ditanggung eksportir Misalnya eksportir harus mempunyai banyak modal Dan apabila pembayaran akan dilakukan dengan mata uang asing Maka resiko perubahan kurs menjadi tanggungannya Dengan metode ini Maka pembayaran dilakukan setelah barang diterima Atau kebalikan dari sistem advance payment Sistem pembayaran ini mengharuskan penjual atau eksportir Mengirim barang terlebih dahulu Setelah kontrak ditanda tangani Pembayaran dilakukan setelah pembeli menyetujui barang-barang yang diterima Pengiriman uang dilakukan melalui bank Cara pembayaran dengan open account merupakan kebalikan dari advance payment Jika pada advance payment Pembeli yang terlebih dahulu melakukan pembayaran harga barang Maka open account penjual yang terlebih dahulu melakukan pengiriman barang Baru setelah itu pembeli membayar harga melalui perintah transfer bank ke rekening penjual Dengan open account nama pembeli barang yang tercantum dalam dokumen eksportir Setudah atas nama pembeli Dokumen yang diserahkan oleh eksportir pada importer Dapat melalui bank Namun demikian penyerahan dokumen tersebut kepada bank hanya sebatas sebagai kurir Sama seperti cara pembayaran advance payment Maka cara pembayaran dengan open account jarang dipergunakan oleh pihak-pihak yang belum saling mengenal dengan baik Reputasi mitra kontraknya Oleh karena itu cara ini sangat menguntukkan pembeli Maka pada umumnya cara pembayaran open account banyak dilakukan dengan cara induk perusahaan dengan anak perusahaan Dengan cara pembayaran kemudian maka induk perusahaan sebenarnya telah memberikan pembiayaan kepada anak perusahaan Keuntungan cara pembayaran seperti ini sama seperti pada pembayaran dengan advance payment Yaitu dapat mengurangi biaya jasa perbankan Cara open account ini akan baik digunakan apabila yang pertama pembeli sudah dikenal dengan baik Yang kedua keadaan ekonomi dan politik yang stabil Yang ketiga dekat dengan pasar Selanjutnya Selanjutnya commercial bits of exchange Cara ini yang paling umum dipakai yang biasanya disebut drafts atau trade bills Trade bills adalah surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa datang Yang biasanya disebut trade draft Surat perintah semacam ini sering disebut wesel apabila si pembeli menyetujui maka dia membubuhkan tanda tangan pada draft tersebut Sehingga draft tersebut dapat diperjual belikan Surat perintah semacam itu sering disebut wesel Jenis-jenis pada drafts yaitu yang pertama clean drafts yaitu draft yang tidak disertai jaminan dokumen barang Yang kedua dokumentary drafts yaitu draft yang disertai jaminan dokumen Pengiriman serta surasi barang Kapan waktu pembayaran itu dilakukan disebut tenor atau usans Dalam hubungan dengan tenor atau usans Maka drafts dapat dibagi dalam tiga Yang pertama such draft yaitu draft yang dibayar sesaat setelah diperlihatkan pada pembeli Kemungkinan pembayarannya sebelum barangnya tiba di tempat pembeli sebab drafts dikirim melalui kapal laut Yang kedua arifal drafts yaitu draft yang dibayar sesaat setelah barangnya tiba Yang ketiga date draft yaitu draft yang pembayarannya dilakukan pada tanggal tertentu Atau beberapa hari setelah tanggal tersebut Sekian selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya Terima kasih kepada saudari Rizka Pemateri terakhir akan disampaikan oleh saudari Tiza Kepadanya dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara-cara pembayaran perdagangan internasional Yaitu letter of credit Jadi disini letter of credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank Atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri sebagai relasi Letter of credit memberikan hak kepada eksportir untuk menarik wesel-wesel atas import yang langkutan Transaksi ekspor dan import dalam perdagangan internasional File dasarnya dapat dilakukan dengan atau tanpa letter of credit Tetapi karena letter of credit melindungi kedua belah pihak antara eksportir dan importir Dimana bank ikut terlibat dalam hal ini Dan untuk mengurangi resiko tertentu Maka transaksi dengan letter of credit lebih disenangi oleh penggunanya Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja manfaat dalam penggunaan dari letter of credit Yang pertama yaitu manfaatnya memudahkan proses transaksi pembayaran di antara pihak yang belum saling mengenal Terus yang kedua sebagai kapastian atau keamanan pembayaran untuk menghindari resiko yang disediakan oleh importir Yang ketiga menjamin kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan Dan yang keempat memungkinkan eksportir dan importir memperoleh kredit dari bank Tentu untuk melakukan letter of credit terdapat tata cara pembayarannya Yang pertama yaitu importir meminta kepada bank atau bank devisa yang ditunjuk untuk membuka suatu letter of credit Untuk dan atas nama eksportir Dalam hal ini importir bertindak sebagai opener Bila importir telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor seperti surat izin impor Maka selanjutnya bank melaksanakan pembukaan letter of credit atas nama importir Yang kedua eksportir menyerahkan barang ke carrier Sebagai gantinya eksportir akan mendapatkan bill of lending Dan yang ketiga eksportir menyerahkan bill of lending tersebut kepada bank untuk mendapatkan pembayaran Paying bank kemudian menyerahkan sejumlah uang setelah mereka mendapatkan bill of lending tersebut Dari eksportir Dan yang terakhir yaitu importir menyerahkan bill of lending kepada carrier untuk ditukarkan dengan barang yang dikirimkan oleh eksportir Tentu dalam cara pembayaran internasional ini terdapat kelebihan dan kekurangannya Pada letter of credit ini terdapat kelebihan dan kekurangannya Pada kelebihannya yaitu yang pertama yaitu jaminan pembayaran terhadap eksportir Terus yang kedua setelah semua dokumen sesuai dengan persyaratan letter of credit yang diserahkan Eksportir akan segera menerima pembayaran dari bank Yang ketiga letter of credit dapat digunakan oleh eksportir untuk pembayaran selanjutnya Dan yang keempat letter of credit tidak mengharuskan importir untuk menyediakan dana sepenuhnya Yang kelima importir dapat menggunakan hak kepemilikan dokumen berdasarkan letter of credit Untuk memperoleh pembiayaan selanjutnya Dan kekurangannya yaitu yang pertama yaitu tidak ada jaminan terhadap importir Bahwa barang yang dipesan akan sesuai dengan barang yang dikapalkan Terus yang kedua diperlukan waktu untuk memproses surat-surat yang diperlukan melalui bank Dan yang ketiga ada beberapa biaya bank yang harus dibayarkan oleh importir Oke next Selanjutnya cara-cara pembayaran perdagangan internasional Yang terakhir yaitu ada private compensation Kompensasi pribadi adalah cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang-putang pada seorang penduduk Dalam satu negara tempat penduduk tersebut tinggal Di sini saya menggambarkan skema tentang bagaimana sistem pembayaran kompensasi pribadi ini Di sini terdapat contohnya ada terjadi ekspor dan impor antara Indonesia dan Inggris Di mana pada impor yaitu negara Indonesia dan ekspor yaitu pada negara Inggris Jadi dari skema kita bisa baca bahwa pembeli yaitu negara Indonesia mengimpor barang dari penjual Yaitu dari negara Inggris sehingga memiliki utang Terus yang keduanya itu pembeli yaitu dari negara Inggris mengimpor barang dari penjual barang Dari penjual negara Indonesia sehingga memiliki utang Dan yang ketiga yaitu pelunasan utang dalam suatu negara Jadi dalam kedua negara tersebut terjadi kegiatan impor dan ekspor Dan dalam kegiatan ini terjadi pelunasan utang dalam suatu negara Tetapi perlu diketahui bahwa cara pembayaran yang Cara pembayaran ini digunakan di Indonesia sekitar tahun 1960-an Dan sekarang sudah tidak banyak lagi digunakan dalam perdagangan internasional Sekian dari saya, terima kasih Saya kembalikan ke moderator Baik, terima kasih Dengan berakhirnya presentasi dari TISA Berakhir pula presentasi kita pada pagi hari ini Jadi Terima kasih kepada Bapak dosen Dan teman-teman anggota kelompok 5 yang telah menyampaikan materinya Mungkin itu saja dari kami yang bisa kami sampaikan Kami sadar masih banyak kekurangan Mohon maaf apabila ada kesalahan kata Itu semua datangnya dari kami sendiri Dan semoga apa yang telah disampaikan Bermanfaat untuk kita semua Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh